Jurubicara Mahkamah Agung, Yanto menjelaskan mekanisme sidang PK nantinya dilakukan MA untuk meninjau kasus VINA dan terpidananya. Yanto mengungkap bahwa pihaknya telah menerima tiga berkas pada 4 November 2024 lalu. Ternyata di antara berkas PK yang diterima Mahkamah Agung, satu di antaranya adalah berkas PK, Rivaldi yang diterima secara terpisah. Sebelumnya sosok Rivaldi, salah satu terpidana kasus VINA itu sempat menyita perhatian publik. Pasalnya, Rivaldi menjadi sosok terpidana satu-satunya yang sejak awal berani bersuara dan tak mengakui pembunuhan terhadap VINA dan EKI 2016 silam. Bahkan Rivaldi belak-belakan bahwa dirinya tak tahu menahu dirinya tiba-tiba berada di pusaran kasus kematian VINA dan EKI tersebut. Ia juga mengaku sejak awal kasus, ia tak pernah menandatangangi berita acara pemeriksaan, BAP, dan tiba-tiba hanya dibuktikan dalam persidangan. Shindi Sembiring, kuasa hukum Rivaldi mengungkap fakta mengejutkan. Shindi Sembiring mengungkap sejak awal persidangan untuk Rivaldi seolah tak adil. Ia mengungkap setiap kali mengajukan pertanyaan terhadap saksi yang dia bawa seolah tak pernah dianggap majelis hakim maupun jaksa, kala itu. Dengan keadaan yang baru, Shindi Sembiring yakin konsistensi hukum terpidana Rivaldi bisa menjadi pertimbangan PK. Bahwa keputusan Rivaldi menjadi terpidana adalah kekeliruan dalam menentukan terdakwa. Kini, penantian 8 tahun perjuangan Rivaldi dan kawan-kawan untuk mencari keadilan hampir sampai di garis finis. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.